Intro Ini dia Drafik by Samsung, let's go! Baiklah, Drafik by Samsung kali ini dengan adanya 2 PS dan aku suka sekali dengan adanya 10 band yang berada di depan mataku. Entah mengapa, ini membuat kemungkinan langsung ada Chow sebagai salah satu tier, nomor 1 bisa dibilang lagi happening banget. Kenapa? Dengan instant picknya, bukan hanya itu, dengan instant pick counternya, itu membuat Chow menjadi salah satu top prioritas untuk band ataupun di pick. Sedangkan ada Harith yang sudah diamatkan. Respect band langsung bos, ada Harith. Untuk EVOS Legends, ini EVOS Legends itu kehilangan satu buah Harith, apakah Aura Fire bisa dibilang cukup mahal membayar untuk Harith untuk kali ini Pak Pulung? Iya, karena untuk beberapa offline yang sering dipakai sekarang, Yuzhong, Halith juga masih terlepas tapi masih ada 3 slot lagi untuk melakukan band. Tapi ada satu respect tadi di awal Harith, karena Wan sangat berubahin sekalingan hero tersebut. Makanya dari Aura tadi langsung aja menargetkan agar tidak bisa lagi menggunakan Harith di dalam pertarungan di match yang pertama, di game yang pertama ini. Parsha, salah satu support system yang begitu kuat juga dihilangkan. Tapi untuk Yuzhong baru saja kita sebutkan tadi dan Yuzhong sekarang sudah hilang, Halith kayaknya nggak bakal di-ban oleh EVOS Legends. Ataupun emang kalau Halithnya di-ban, akankah diadu ataupun Uranus yang terlepas? Bisa dibilang kalau untuk kali ini, kalau gue pribadi sih lebih ke arah Uranus ya, gue tadi amalin aja Uranus. Daripada mengganggu banget ketika dari Kyle menggunakan Uranus, sepertinya Kyle itu agak cukup nyaman dan juga cukup percaya diri dengan adanya Uranus. Tapi untuk kali ini dari EVOS Legends kita bakal melihat apa yang coba diamankan oleh mereka, masih berpikir dengan cukup matang. Wah ini pertama kali gue... Uranus, oke. Gue udah bilang Uranus. Ini pertama kali gue nge-case ini nih, 5-ban nih. Wih seru banget eh. Ini kemungkinan kalau pun di sini Halithnya di-ban, masih terlepas ada Hilda yang biasa digunakan juga oleh Bajan. Bisa menjadi salah satu pilihan terbaik juga untuk Bajan melakukan inisiasi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi kita lihat aja bagaimana pilihan yang diambil oleh Aura Fire. Siapakah yang akan mereka ban? Khalid kah atau Hilda kah atau beberapa hero lainnya yang masih tersedia dan masih bisa digunakan. Karena banyak banget yang lepas, Isansinnya lepas juga, ada Roger yang lepas. Begitu banyak pilihan. Kalau untuk kali ini daripada mengganggu ke arah backline, mungkin Aura Fire bisa langsung nge-ban ke arah Hilda atau ke Yusinsin ya. Tapi kita bakal balik lagi, apakah yang bakal diamankan oleh Aura Fire yang bisa membuat, oh DJ Khalid on the floor. Khalid lepas pilihan. Khalid kali ini tidak bisa bermain, tidak bisa berjoget Ria di dalam line of number, is okay. Kita bakal lihat first pick dari Evo's Legends. Hilda kah? Kalau Evo's Legends nge-pik Aurora di first picknya. Gue push up 10 kali dah, eh 15 kali dah. 15 kali mah, Cemen. Eh udah 20 deh ya. 20? Ya, ini dia benar aja. Team you are picking. Hilda sudah diamankan oleh Roger. Hilda yang langsung diambil oleh Evo's Legends. Karena Hilda juga sekarang salah satu pilihan yang cukup baik untuk bisa mengganggu barisan pertahanan dari tim lawan. Dan untuk Aura sendiri, terbuka cukup banyak hero-hero yang bisa diamankan. Tapi balik lagi, kali ini fans mungkin kemungkinan besar akan menggunakan Yusin Sin. Dan apakah ini akan menjadi salah satu pilihan untuk dia? Karena dua hero yang agak cukup nyaman untuk seorang fans itu ada Yusin Sin dan juga ada Roger. Itu udah terbuka dengan sangat bebas. Roger bisa terbuka, Yusin Sin terbuka. Nah, bisa dibilang dalam fase untuk kali ini dengan dua ping pertama Aura, dia gak harus memprioritaskan terhadap hyper carry. Kenapa? Mungkin masih banyak support dan juga offlaner saya kan yang harus diamkan. Tapi nanti ketika yang udah di titiknya ketika itu, kalau menurut gue pribadi, mungkin Aura bisa ngamanin salah satu hyper carry-nya lah. Untuk bisa, daripada di-ban, daripada diambil oleh tim lawan, mungkin bisa di-secure terlebih dahulu. Iya, piap-piap. Nah, menurut gue juga nih, salah satu support juga bisa diambil sekarang ataupun satu offlaner. Kenapa nantinya setelah ini ada satu player lagi dari Aura yang akan nge-pick hero, lalu akan terjadi lagi empat hero yang akan di-ban. Itu bisa aja menutup ke arah support system ataupun ke arah offlaner ataupun side laner yang belum diambil oleh masing-masing tim. Dan bisa aja memperkecil full hero ataupun efisiensi dari hero-hero yang bisa dipakai ataupun nge-counter dari hero yang udah diambil. Dan ternyata Angel lah. Wow, combo Link Angel lah. Link Angel lah, oke. Link Angel lah, bakal dimainkan oleh tim EVOS Legends kali ini. Walaupun Link sudah enough, pergerakannya cukup lama. Cuma di tangan yang benar, Link bakal tetap bisa menjadi assassin berdarah dingin. Sedangkan Aura Fire, dia sudah tahu ada salah satu hypercarry-nya dan... Ini Kufra masih terbuka sejauh ini, bisa diambil juga oleh anak-anak Aura Fire ataupun Atlas. Karena dua tank tersebut masih free banget, bisa diambil sekarang. Sebelum nantinya malah di-ban karena setelah ini empat hero akan hilang juga. Kecil lagi muda ternyata Yusin Sin yang mereka ambil. Yusin Sin, jadi pilihan untuk kali ini oleh seorang fans. Salah satu hero nyaman dari seorang fans. Sebenarnya ada dua yang berpotensi besar untuk diambil hypercarry-nya. Roger juga benar-benar besar. Sedangkan Aura Fire akan mengamankan satu buah hero. Cukup baik adalah mungkin di samping dia bisa mengamankan satu buah tamus. Kalau mereka tidak akan mau bermain tamus. Jadi itu cukup berbahaya untuk seorang pendragon. Karena kemungkinan besar, oh Valir untuk seorang Reksi. Berarti Reksi itu Valir, Cecilion, Parsa. Tuh hero-hironya si Reksi itu. Ya tapi untuk sana masih banyak cukup ya. Masih cukup banyak terbuka ya untuk support systemnya. Masih ada Kakura. Masih ada Selena. Kakura. Iya. Low Yi sebenarnya cuma kalau misalnya dia pake Low Yi. Agak kurang komplit untuk Ecos Legends. Sedangkan dari tim Aura Fire karena belum mengambil tank. Mungkin Low Yi atlas bisa jadi wombo-kombo pakai hemat panas dengan sambal anget. Buset dah pakai hemat panas pakai sambal anget. Tapi untuk sekarang ada Kufra yang langsung dihilangkan begitu aja. Karena itu adalah salah satu hero yang cukup mengganggu ke arah Link. Karena tadinya mungkin berkesempatan diambil. Tapi setidaknya kalau Kufra tadi diambil duluan. Isansin bisa aja langsung dihilangkan. Dan memperkecil lagi pull untuk hypercore-nya dari Aura Fire. Oke. Ini ada pantun dari Rahmahakil 1812. Ini dia dari Evos Family. Apa tuh? Untuk Aura Fire. Hero Nana menggunakan Inspire. Cakep. Ini bencana buat Aura Fire. Ini cakep. Oke. Yang tim Aura Fire jangan mau kalah. Langsung bisa langsung DM ke at Fauzi Anscar ya. Sayang-sayang. Seperti yang udah gue bilang. Selena Valir. Oke. Selena Valir. Enggak dia gak mungkin ngamanin Cecilian. Dia bisa harusnya ngamanin Fire Linenya. Oke. Ada Batsia lagi yang dihilangkan. Dan satu tank untuk Aura Fire mengarah kemanakah kali ini. Karena Atlas pun masih terbuka. Tapi kalau tadi ada pantun untuk Aura Fire. Ini ada pantun untuk Evos nih Ji ya. Yes. Jalan-jalan membeli kaos. Membeli kaos bernyumlah 6. Semangat terus buat Evos. Semoga juara MPL Season 6. Ini dari Ed Sabrian. HW underscore 26 ya. Makasih ya. Eh. Tolong dong dari Aura Fire dong. Untuk Aura Fire dong. Tolong dong. Mana nih Aura Fire belum ada pantunnya nih. Kita harus semangat juga. Harus kasih pantun untuk Aura Fire. Langsung tek aku bro. Langsung ku bacakan nih. Aku lagi buka nih ya kan semuanya. Tapi kali ini bakal lihat ada Johnson kah yang akan diamankan oleh tim Aura Fire? No. Alice menjadi pilihan untuk sign line terlebih dahulu untuk tim Aura Fire. Bisa dibilang. Tamus terbuka sangat bebas. Tadanya untuk Pendragon. Pendragon bisa Tamus dan satu support lagi. Bentar. Satu support lagi di arah late game cukup kuat. Cecil? Oke. Cyclops? Oke. Cyclops ini benar-benar ganggu. Cuma mungkin mobilitas dari Cyclops. Sebenarnya sama-sama Cecil sih. Cuma bedanya mungkin di arah late game Cecil tuh bisa lebih ngeburst dan ngejangkau ke belakangnya itu bisa lebih pasti gitu loh. Dibandingkan Cyclops tapi di early game di sekitar mid game itu Cyclops itu bakal bisa ngehajar banget sih dengan adanya. Gord, Harley gue nunggu banget sih bisa nongol lagi nih. Gord, Harley ayo dong langsung nongol lagi di NBL season 6 please ya Gord, Harley. Saya bilang kamu before Cecilion. Nice. Oke. Bentar, 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 bentar. Lalu Masya begini nih. Ini besar kemungkinannya bisa R.E.K.T ya pake Masya. Besar kemungkinan tapi harusnya sih Angela tuh R.E.K.T. Iya untuk Masya itu P.Dragon. Harusnya begitu. Cuma kita lihat apakah ada sedikit perubahan sedangkan dari tim Omra Fire mereka butuh satu buat yang cukup kuat dan bisa mengganggu pergerakan. Karena Link mungkin pake Retribution Atlas. Bisa Atlas ataupun Akai sih lagi. Apa? Akai juga masih bisa digunakan. Atlas, Akai setuju banget. Atlas dan juga Akai lagi pilihannya untuk seorang yang terbaik bisa diambil. Dan ternyata Martis kan? Oh Jauh Head untuk Phoenix. Phoenix lebih nyaman sama Jauh Head. Phoenix ya. Nah Phoenix lebih nyaman sama Jauh Head. Phoenix lebih nyaman sama Jauh Head dibandingkan hero-hero semacam Atlas. Dan bisa dibilang beberapa kali permainan dari Phoenix itu bagus banget. Sekarang kita udah lihat udah ada dua trafik yang cukup luar biasa. Nah kan P.Dragon kan yang main kan? P.Dragon dengan Masya-nya lalu Rack dengan Angela seperti biasa. Ini dia combo Link dan juga Angela akan kita lihat untuk E-Moss Legends. Plus ada Yisansin dan juga rekan-rekan yang ada di Aura Fire. Lalu siapa yang akan mendapatkan game pertama ini. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa like-nya langsung ditancapin aja. Kita tembusin dulu yuk 25.000 likes. Selesai dari match pertama ini kita sampe dulu 25.000 likes yuk. Nah sampe dengan 50.000 likes nanti hari ini yaudahlah kalian mau kita apain. Nah mau joget ayo Sok Ato mau naik ke atas meja. Wah rubuh juga di meja bisa jadi juga kita lakuin tapi ya. Yes, yes, yes. Dan tentunya kita bakal langsung masuk ke dalam main game. Tapi sebelum itu lihat B.Dragon 1 Rack dan Resi juga udah bertengger dengan hero-nya masing-masing. Bersama dengan Aura Fire, Van Strong, Keira, Van Spirits, dan juga Kyle. Dan buat sobat-sobat pembalajian yang terkeceh, tersolid, terkeceh, tersolid. Ayo, ini panggilan alam untuk kalian. Untuk kalian like, untuk kalian share, buktikan kekuatan dari netizen Boba Legends. Bang, bang. Buktikan, boss. Langsung kita masuk ke dalam game di match pertama. Untuk MVL Season 6, Aura Fire versus E-Wars Legends. Ini dia Land of Dawn. Udah kita lihat ada tiga wave minion. Sementara R.E.K.T. juga udah on the way menuju land-nya. Sementara Kyle dengan Elise yang layaknya seperti burung ya. Tapi P.Dragon agresif banget. Dia udah sampai sana loh. Dia ngebut banget. Tapi kali ini kita lihat R.E.K.T. bakal berada di dalam rubut terlebih dahulu. Dia gak bakal langsung ke arah clearing minion. Tapi lebih fokus ke arah Elise. Sedangkan Kira melakukan clearing minion cukup cepat di arah bottom lane. Pergerakan dari R.E.K.T. yang mengganggu sekali bisa dibilang. Kalau misalnya terlalu jauh gak dapet EXP serangkan Bajan di arah depan. Mengganggu seorang Phoenix. Phoenix cuma punya smart missile. Dia gak punya ejector. Mungkin beda cerita kalau seorang Phoenix punya ejector itu bakal bisa diganggu banget dari seorang Bajan. Tapi Bajan bakal coba dipaksa masih bisa kabur Bajan kali ini. Dan di arah top lane bener-bener dirumput dua-duanya walaupun udah kegatelan. Tapi ternyata Kyle yang terlebih dahulu mendapatkan level 2 ketimbang seorang R.E.K.T. Dengan pappet stringnya mengganggu seorang kalau harus mundur. Dan kalian bisa nonton level. Oh my God. In the bottom lane Kira berhasil mendapatkan first block terlebih dahulu Pak Pulo. Iya ini dia tapi fans juga udah mendapatkan gangguan dari Bajan. Bajan dimandiin dari belakang udah ada ejector dilempar lagi ke dalam kerumunan. Elise-nya down di bagian atos. Tapi ternyata Bajan bisa kak dia bertahan. Ternyata tidak harus pulang juga Ibu Kos ini ya. Ntar lalu cepat Bajan memencet sebuah tombol purifier. Barisoke fans bakal coba fokus dengan purifiernya masih coba untuk bertahan. Sedangkan ada Mountain Shock di arah top lane fans sudah level 4. Ada stiker M1 dari seorang R.E.K.T. Sang juara M1. Oh my God. Sepertinya sedikit ada kendala teknis. Barisoke kita bakal bacakan kembali pantun-pantun ke kalian. Dan ini ada yang dari Dimas Paleka. Cuma DM gue pantun. Tanda seru. Iya kan? Apa tuh? Pause dari Aura Fire. Pause dari Aura Fire. Sepertinya Aura Fire ada sedikit kendala. Kita bakal coba menunggu. Wih akhirnya nih ada nih untuk Aura nih Ji ya. Apa? Dari Lingga nih. Kura-kura pake koyok. Cakep. Aura yuk bisa yuk. Mantap. Iya. Ini juga ada nih dari Falisudin Dafa untuk Aura Fire. Jalan-jalan ke rumah doyok. Cakep. Yuk bisa yuk. Sama semua. Ke rumah doyok ya. Bentar bentar. Ini lu berdua rumahnya sampingan. Bisa sama begitu. Nah kalau ini dari Evos Family. Ya kan? Jalan-jalan sambil keliling. Cakep. Kelilingnya tak pake roda. Cakep. Kalau One udah pake link. Cakep. Aura Fire pasti bercanda. Weeh. Dari Nanda Cabik. Nanda cabik. Buset Nanda tercabik-cabik. Ini dari Fans Aura. Jalan-jalan ke kota Padang nampak bukit berbaris-baris. Hei Evos jangan baka palo gandang nanti kalah malah nangis. Wah bisa begitu pantun. Wah demen nih. Asik udah deh saywar-saywar kayak gini. Ini saywar-saywar. Dan kayaknya gue bener lagi dapet makanan nih. Oke terima kasih Reja. Kita bakal share dulu ya. Ini kayaknya langsung rame lagi nih dari Aura Fire nih ya. Jalan-jalan pake Slayer. Pake Slayer pergi beli pulsa. Semangat terus untuk Aura Fire. Kalian pasti bisa. Oke itu dia. Makasih teman-teman yang udah langsung nongol di kolom DM kita nih ya. Kita bacain semuanya. Mari kita berteman yang mau follow juga Sok Atuh. Yang pastinya nih pantun-pantun kalian kita bacain. Yang temukan titip-titip salam juga Sok Atuh ya. Ih mantap kali emang komunitas Mobile Legends Indonesia nih lah. Yes. Bukan hanya itu aja. Kita bakal melihat juga nanti. Kalian itu bakal dibacakan komentar-komentarnya di Nimo Segment tentunya. Oke Pabul kita bakal langsung masuk ke dalam in-game Pabul. Let's go. Let's go. Ini dia. Da-da. Nah. Kita mulai lagi nih pertarungan. Tapi di bagian bawah udah ada 3 hero dari apa ya? Ghost Legend yang udah langsung rotasi ke bottom lane-nya. Bajan ada di bagian tengah. Cyclone Swipe masih dikeluarkan. Masih digaruk-garuk oleh Masha. Semakin banyak minion. Semakin berbahagia juga hati Balmon. Tapi di bagian tengah udah level 5 untuk fans-nya. One juga udah level 5. Blue buff-nya belum terganggu. Dia masih aman untuk mendapatkan blue buff-nya. Udah 1.300 dan juga 1.400 dari sisi gol. Perbandingannya hanya sedikit. Tidak terlalu jauh perbandingan. Sedangkan di arah bottom lane. Sepertinya Pendragon agak sedikit kesulitan. Karena Kera bisa dengan cukup kuat untuk mempressure seorang Pendragon. Ini bisa dibilang kalau sampai lane di arah bottom lane ini. Bakal kepressure abis-abisan. Ini ngebuat Kera bakal lebih enak lagi untuk melakukan rotasi. Tapi One memilih untuk lebih fokus untuk melakukan clearing minim dengan cukup cepat. Sedangkan di arah top lane 3 player dari tim Aura Fire. Udah bakal fokus. Fans menuju ke arah Red Buff terlebih dahulu. Akan Kak Bakal coba dipaksa kali ini. Lihat kita bakal langsung coba dapatkan. Raul Red Buff yang gak berhasil diamankan. Sedangkan itu bakal coba langsung ada Meteor Saur. Sembur dan Bajan masih ada Purify. One last hit. Gaberans mendapatkan poin dari seorang Bajan. Udah disember. Sembur, 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 sembur. Bajannya berhasil. Selamat dan dia pun kabut. Tapi udah ada Lethal Counter tadi dikeluarkan. Sakit banget. Walaupun belum ada orang yang tergeprek dengan maksimal. Dan dipulangkan menuju ke basenya. Tapi ada satu Little Wonder. Tapi Rack berhasil bertambahkan poin di arah Toplan. Tapi keserangan di arah Bottomland. Pendragon lagi dan lagi. Gak bisa menjadi Dragon seutunya. Seperti yang harus menjadi cicak terlebih dahulu di arah Bottomland. Kera cukup berkasa dengan adanya Balmond dan Bajan. Maka membantu bergerakan di arah Bottomland. Bangal coba dipacor. Far of Wanda balik masa. Lihat langsung membuat Kera setidaknya mundur. Fans kali ini. Bangal coba untuk menggagum bergerakan dari para pemain. Dari Dave Evolved Legends dan di arah Bottomland. Sakit banget. Dari seorang fans. Seorang gak berhasil sedangkan di arah Bitland. Berhasil menambahkan 1.1. Udah kemasukan, kerasukan R.E.K.T. Aing maung. Aing temakan. Raptor macet pun berhasil diambil oleh fans. Tapi ada pergerakan di atas Alice-nya. Mendapatkan space akibat tadi pergerakan dari Angela yang masuk arah Link. Tapi sepertinya ada pertukaran lain juga. Masya-nya bergerak dengan cukup cepat. Ada bad impact yang dikeluarkan. Satu otak Tare pun langsung diancam. Sedikit lagi SP. Akankah Lethal Counter dikeluarkan. Tapi untuk Bajannya. Ngegetok ke arah fans. Sedikit lagi. Dan langsung aja down. Sanguin cloudnya terkena ke arah jauh. Di tabet dengan atas Bapak Port. Di atas ini. Tempat top lane ke arah belakang. Langsung ke arah finish. Bisa bongkil. Wani anak emani. Bukan kaleng-kaleng. Sedangkan di arah top lane. Pendragon masih coba untuk bertahan dari seorang Kyle. Bajan. Bangun coba dihajar. Fans ya. Oh my God. Pendragon. Dan ternyata tidak digarung. Pendragon mencoba menggarung. Tapi bangun coba dibaksa oleh seorang Kyle. Wadlasit gak berhasil. Pendragon still survive. Tapi kalau Pendragon gak balik. Ini bakal menjadi bencana. Bangun coba dibaksa. Satu turun kehilangan di arah top lane. Dan mereka gak berhasil mendapatkan fans. Fans sedikit lagi. Dan tadi pergerakan dari Alice yang cukup baik. Dia belum mau maju. Dia hanya menjaga di pertigaan. Dan satu alter turret dari EVOS. Legend pun udah harus tumbang. Blue buff dari EVOS pun sesaat lagi akan muncul. Akankah terjadi sebuah invade dari Arrowfire. Karena ini akan menjadi PR untuk EVOS. Dimana mereka kalau tidak memiliki blue buff. Linknya akan sangat sulit bergerak. Ditambah lagi top lane nya. Mereka benar-benar sudah berhasil mendapatkan satu tier turret. Dan Wan gak punya retribution. Ini harusnya bakal bisa dipaksa sih oleh para pemain dari tim Aura Fire. Tapi sepertinya Aura Fire gak terlalu terburu-buru. Mereka juga masih sabar. Masih bisa dibilang mereka respect dengan adanya para pemain dari tim EVOS Legends. Karena kalau mereka udah bakal selonong boy tabrak gaming. Maka coba dipacol di arah top lane. Langsung ada Kyle. Langsung ada Alice yang berubah. Tapi ternyata blood out nya gak berhasil menghisap darah. Gak berhasil menghisap Wan dan juga bajan. Sedangkan fans strong di arah top lane. Mencoba untuk mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends. Dan tidak ada kontak fisik lebih lanjut di arah top lane. Iya, iya, iya. Itu dia. Terjadi lagi sebuah fight di area tengah. Cukup berani. Tempest up lane dikeluarkan. Tapi fansnya masih bisa. Tapi untuk sekarang. Udah ada Angel A yang masuk ke arah link. Linknya akan semakin perkasa lagi. Pedin pegit-peg belakang. Sangmin koblo muncul. Dan ternyata jauh headnya langsung tumbang. Begitu aja. Masya mendadak. Masuk. Langsung ngegaruk. Di sabun aja guys. Gak bisa kali ini. Di arah belakang gak bisa menambahkan poin. Dengan lebih banyak lagi dari tim Aura Fire. Aura Fire masih bertahan posisinya. Wan masih siap. Dengan sabar. Dengan sigap. Dia tidak birahi. Untuk kali ini. Bisa dibilang. Di arah bottom lane. Bakal coba dipaksa dari seorang Kyle. Kyle akan menjadi titik tumpuan. Dan lihat Kyle selalu dimakan dengan cepat. Iya. Dia mau pindah ke arah turret. Mau defense. Tapi tetap aja. Ada seorang pendragon. Ini rotasi dari Evo juga baik banget hari ini. Dimana mereka bisa mencicil satu demi satu player. Dari Aura Fire. Mereka culik. Terlambat. Sudah beberapa backup-an. Dan dilakukan oleh anak-anak Aura. Untuk Keira. Terjadi sebuah perubahan lane kayaknya. Karena Keira sekarang ada di atas tadinya. Dia ada di bawah. Mengejar seorang pendragon dari top lane. Tapi Keira. Kali ini masih mencoba untuk mempertahankan posisi. Arah mid lane-nya. Sedangkan dua turret di arah bottom lane. Sudah diamankan oleh para pemain. Dari Tivos Lian. Wan yang lewat. Gak begitu saja. Bangun coba dipaksa ke arah belakang. Kalau dipaksa di tapu top lane. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Bangun coba di akron. Wan lasin prasih mendapatkan poin. Atau pepel. Iwan Anamani mendapatkan double kill. Tapi terjadi terpaksa metragon. Dengan singkat. Menggarung. Dalam tak counter. Menumbangkan seorang reaksi. Wan seperbataran. Apakah dia akan coba untuk memaksakan masuk. Ternyata tidak. Wan anak mah lebih sama. Dan R.E.K.T. Menggunakan pemilik keren untuk kabur. Membuat para pemain dari tim Evo's Legends. Seharus mundur karena ada blue ball dari seorang Wan. Yang sudah kembali hadir di line of doubt. Iya tapi untuk Alice nya ternyata masih ingin lebih satu hit. Terakhirnya berhasil. Malah ini menyebabkan kematian juga untuk ya. Tapi sebuah poin plus untuk Wan. Akan menjadi sebuah keunggulan lagi 6-0-3. Kaya sih Wan nya. Ini bahaya banget untuk Aura Fire. Ini bencana dan Aldi Sobat Sempur masih ada retribution. Kira bakal coba dipaksa. Satu hit lagi. Kembali tapu top lane dikeluarkan. Langsung power of advantage. Terlalu cepat pergerakan dari seorang Wan. Naik manjat turun banker anak mani Wan dari PONTI. Luar biasa sekali permainannya. Ya ampun. Pashtun banget dari Wan nya. Tapi di tengah terbuka sebuah space untuk mendapatkan auto-tart yang ada di mid lane nya. Van Strong bisa gak dia melindungi pergerakan-pergerakan nya. Tapi Yisansin. Again and again dia harus tumbang. Wan nya masih selamat. Ada sebuah bola teluh tadi langsung dileparkan. Lalu ke bagian depan langsung aja disabut. Kali ini Chang'e aja bisa keselamat. Sakit banget. Satu hit terakhir Chang'e dan juga Elise ya Oji. Ternyata gak mau terlalu terburu-buru dari seorang Wan. Dia lebih sabar bisa dibilang dia bisa manjat tembok. Dia langsung pake deviance form. Tapi dia tak mau. Dia tidak mau kehilangan momentum. Dari Force Legends sudah memimpin 26 ribu gold yang dimiliki. Kita bakal lihat replay nya. Dipaksa kira. Nih Link kalau udah punya damage enak banget nih. Cepat. Tuh strut. Strut. E A E O. Nah dia panjat wanggar ini. Dah. Iiii. Cepat betul jempolnya. 17 Agustus sudah lewat. Tapi dia masih panjat binangnya disitu ya. Lihat di arah belakang menunjukkan arah seorang Van Strong. Tapi masih bisa survive. Wan. Menjadi kerugian untuk Wan. Masih bisa kabur. Ada asa mempulfos. Ternyata defense yang cukup baik dari Force Legends. Malah mengamankan seorang Phoenix. Wan nya tetap berada di posisi yang aman. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Tapi satu hal yang gue lihat disini adalah kesabaran dari Wan. Dan keputusan dari Wan yang berkali-kali begitu tepat diambil. Karena di beberapa momen di saat SPC segitu. Ada beberapa momen Wan nya tetap nabrakin dirinya. Untuk mendapatkan ataupun mengambil sebuah resiko bisa mendapatkan poin kill. Tapi untuk sekarang Wan nya pintar banget. Dia sepertinya yaudahlah ini keputusan yang baik. Dia lebih baik mundur dulu. Tidak mau memaksakan keadaan. Hingga membuat tadi sedikit lagi SP nya. Tapi dia mundur dan selamatlah untuk sekarang. Phoenix beserta Bajan. Udah menjadi tetangga berseberang-seberangan. Tapi belum mau ngobrol satu sama lain. Gue yakin banget ini Wan bakal di-ban abis ini linknya. Gue yakin se-yakin-yakinnya. Lihat Bajan bakal coba itu mengganggu. Smart Mistel telah dikeluarkan. Satu buat Saingin Cloud. Cara Fang sampe Fang semangkan retribusi dengan cukup baik. Kali ini lihat. Satu retribusi nya berhasil mengambangkan Red Buff terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain. Pendragon sudah mencolek-colek Bapak Lord yang terhormat. Di bawah menit yang ke-12. Tandanya Pendragon. Kali ini bakal cepat melakukan split pus di arah top lane. Sedangkan Wan udah setiap di posisi. Bajan sudah dilempar. Masih bisa melihat pas yang ditunjuk. Tapi ternyata Wan gak mau terlalu terburu-buru. Sakit banget tadi canggulan dari Bajan. Ini bener-bener sebuah semangat dari ibu kos yang tidak dibayar kos-kosannya. Enam bulan sama anak kosnya ya. Sakit. Sakit tadi canggulan ya Bos. Sedangkan di arah bottom lane. Wan udah bakal melakukan clearing minion dengan cukup cepat. Dilan dari top lane. Tim EVOS Legends juga melakukan clearing minion. Bersama-sama Midland akan menjadi tujuan utama untuk saat ini. Wan sudah standby. R.E.K.T juga sudah siap. Langsung alis mencoba untuk masuk ternyata tidak bisa. Sedangkan di sini di arah top lane. Keira harus mundur. Tidak terlalu kuat berat semua damage. Pendragon lebih fokus ke arah turret. Keira terkena seperempat setengah darah. Sudah mulai hilang. Di ejector. Bajanannya. Metal shower. Di sempur. Fenix yang kali ini harus mundur. Semburan maut pompa dari seorang panstrong. Ternyata tidak berhasil untuk menumbangkan. Tapi Wan. Wow. Oh my god. Wan nama ini tiba-tiba setengah darah. Kayak mana Wan langsung dimasukin oleh suara R.E.K.T. Bukan coba paksa. Jara mid lane. Langsung arah belakang. Fannya sakar atur maut. Bukan coba dihajar. Tapi Wan. Wan last hit. Bener-bener. Wan. Last hit. Wan pulang. Wan nya selamat. Wan nya pulang, Ji. Yes, Wan nya pulang. Betul banget. Waduh. Gak bisa lagi memaksakan. Wan nya udah berhasil untuk melakukan farmingan lagi. Udah level 15 juga. Sekarang udah mau masukin menit ke-12. Nantinya Lord akan semakin kuat. Bajan sendirian. Nge-zoning di depan. Kuat banget. Sebuah hal yang bener-bener jarang bisa dilakukan oleh banyak player lainnya. Tapi Bajan. Dia mengganggu aja di bagian depan. Halo. Pukul aku. Ejector aku. Tidak ada yang mau masuk. Dan juga mendekat ke arah Bajan. Bukan hanya itu aja. Dari para pemain dari tim Evos Legends. Mereka bakal dapetin satu buah Red Puff dari tim Aura Fire. Fans gak punya Red Puff kali ini. Dengan cukup aman diamankan. Perbedaan gold hampir ke arah 12 ribu. 12 ribu gold cukup jauh untuk tim. Cukup jauh. Aura Fire. Aura Fire. Tapi balik lagi. Max main di saat late game. Ini akan bisa aja membalikkan keadaan. Karena toontable momen bisa aja terjadi kapanpun. Evos harus tetap waspada. Dan Aura Fire sebenarnya masih punya kesempatan. Dimana nantinya mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Oke. Nah ini dia. Kojul. Kalau kayak gini kita mainkan itemnya Kojul. Kita bakal lihat Kojul. Iya. Ini kita harus request ada namanya Kojul. Jadi buat kalian semua ya kan. Kita bilang terima kasih Kojul ya gak sih. Untuk amankan item. Kita bakal lihat item dulu. Untuk kali ini. Dalam 3. 2. 1. Oke. Lihat. One. Sudah pakai Windtalker menuju ke Queen Swing. Sedangkan dari fans sudah bikin Wind of Nature terlebih dahulu. Salah satu item yang membuat dia sustain di arah tim Fight. Sedangkan untuk dari Cecilien udah punya Divine Gleif. Buset. Buset. Ini bakal tamparan keras banget untuk para pemain dari tim Aura Fire. Udah ada RRK yang masuk baut. Ternyata Keira bakal coba dipaksa. Masih ada semburan mau dari seorang Van Strong kali ini dengan semburannya. Ternyata membuat Keira selamat di arah Topland. Band RRK juga udah punya Queen Swing. Seperti bakal ada Split Pulse yang dilakukan oleh para pemain dari tim. Di Force Legend. Bakal coba dipangkap. Bajan dilempar. Langsung ke arah Pinin. Langsung tepe sama plan. Ke arah belakang. Gak berhasil mendapatkan apapun dari Watami. Ternyata Bajan yang berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Bakal coba dipasak. Dan satu sabetan ke dada. Keketek dari Hirudan. Dan disarang Bajan menubahkan Bajan di arah depan. Benar sekali. Sebuah pancingan dari Bajan tadi. Emang mereka mendapatkan satu orang. Tapi Bajan pun harus mengorbankan dirinya. Walaupun tadi sepertinya antara itu emang sengaja. Ataupun emang dari kesengajaan itu ada bait yang dilakukan. Karena tadi sanguin klaunya. Miss nih Ji. Andai tadi sanguin klaunya. Karena gue yakin linknya pasti akan masuk. Seandainya kena tadi sanguin klaunya. Langsung mengikat ke arah Pansi. Pusen akan menjadi sebuah hal yang tidak terkira. Cukup tinggi sih ya kan. Rek udah masuk terlalu lama. Terhadap tubuh seorang One. Tapi ternyata berhasil diamankan oleh Reksi. Dengan satu kali bad impact saja. Membuat Reksi menjadi hyper support untuk kali ini. One bakal untuk menjaga pergerakan. Para pemain dari tim Evo's Legends. Dan sedangkan itu Pendragon. Menjadi tulang punggung keluarga untuk mengetok Bapak Lord. Dan terhormat sudah ditumbangkan kali ini. Sudah di hand edge. Dan juga sudah masuki menit yang ke-15. Kita sudah memasuki ke arah late game. Harusnya Pan Strong udah cukup sakit. Tapi sepertinya Pan Strong dengan tidak ada ruang bergerak. Membuat Pan Strong. Tuh kan kekurangan daya dobrak kali ini. Dengan 9.000 gold saja. Di bad yang ke-15. Itu Holy Crystal kayaknya akan langsung dibuat oleh Cecilion. Ya ini akan menjadi sebuah ancaman yang begitu besar lagi. Apalagi sekarang dia memiliki blue buff. Akan nge-spam banget ke arah bad. Impact-nya semakin tinggi. Stuck semakin gila lagi. Ilmu hitam yang dikeluarkan tau-tau kesantet. Langsung rebahan telentang lemas. Bibir pecah-pecah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi BOD ataupun satu item lain. Untuk Masha kayaknya akan langsung on the way. Oke kita lihat bakal coba dipaksa kali ini. Mountain Shocker telah dikeluarkan. Menuju ke arah bottom lane. Mendapatkan satu. Wah ini bitter. Bapak Lord terlambut terpasuk. Sudah mulai disebut. Tapi dari sana. Bajan Phoenix. Bakal coba dipaksa. Setengah darah seberapa darah Phoenix-nya tumpang di arah base. Dan ternyata fast karena belakang. Win of Legends mencoba penyelamatkan. Dan one-nya tumpang. Dan ini pencara untuk Aura Fire. Tandanya EVOS Legends tak ke game 1. Tak ke game 1 kan. Tapi ternyata Minion udah habis kan. Alright bener banget. Tapi kita balas langsung masuk traffic by Samsung. Dari EVOS Legends versus Aura Fire. Dan ternyata Chow menjadi pilaritas. Masih untuk tim EVOS Legends. Mereka tidak akan melepaskan Chow-nya terhadap Kyle. Kyle. Eh Kyle. Keira. Keira dengan Chow-nya cukup berbahaya. Dan Harith dari Ewan juga tidak akan dilepas. Masih Bane yang sama. Apakah akan menjadi hero pick yang sama. Dan Parsa pun juga sama. Cukup cepat tanpa berpikir panjang dari EVOS Legends. Iya. Weheh. Linknya langsung pak. Hilang pak. 75% dari OG tadi udah langsung terbukti. Linknya hilang. Berarti ada hero-hero lain yang harus digunakan oleh EVOS Legends sebagai hypercore mereka. Dan untuk sekarang akankah hero-hero lanjutan seperti ada Yuzhong ataupun Khalid yang dihilangkan. Karena sejauh ini belum terlihat. Gue pribadi sih Ilung ya. Tetap Uranus. Uranus ya. Tetap Uranus. Aduh aja DJ Khalid sama Yuzhong. Aduh. Toh juga wannya udah gak dapet link juga kan. Gak dapetnya dibantai tuh kan. Udah kan. Toh wannya juga udah gak dapet link. Gak bakal diharas karena blue buffnya. Mungkin bakal diharas tapi. Risikan resiko untuk kehilangan blue buff. Dan tidak bisa bergerak gameplay di early nya itu mungkin lebih kecil. Lebih kecil ya. Ya mungkin kalau diilust sedikit bisa gede. Gede. Lebih santuy diilustru jadi gede boleh juga tuh ya. Dari santuy langsung gede. Tuh kemana tuh larinya gitu. Tapi untuk sekarang ada satu hero terakhir dari Aura. Siapa yang akan mereka hilangkan? Karena masih terbuka lebar. Lebar sekali untuk sekarang pemilihan-pemilihan. Apanya yang lebar Pak Pulau? Pintu rejeki Pak. Pintu rejeki lebar Pak. Amin. Buat kita ya. Ada semua-semua Mobile Legends yang lain. Kudoakan pintu rejekinya luar. Udah kok dila. Kecilai dibant. Kamu bilang gak berdaya sih. Iya kan saya bilang kemarin-kemarin. Dari beberapa pertempuran. Ini gak pernah dibant. Tapi kan kita gak tau dengan game ini. Dan ternyata langsung dibant dua-duanya Pak. Lengkap komplit sepaket. Gitu lah. Cepet dong. Oke. DJ Khalid on the floor. Sudah diamankan. Tandanya bakal ada dua hero over power sideline. Dan yang bisa dibilang digadang-gadang sering muncul di arah band mukanya. Tapi kali ini aura fire bakal mengamankan Hilda dari sisi Phoenix kah? Iya. Atau Baxia lebih dahulu karena Phoenix itu kalau pakai Baxia Pak. Yang bahaya tuh sebenarnya makronya dia Pak. Dia tuh ngebuka mapnya bagus banget. Jalan-jalan. Iya dia pakai hero hero ngebuka ya muter-muter. Tambah lagi Pak. Kalau Baxia nya itu ngeganggu banget mungkin dari. Mungkin adalah yang terkena. Ter-reduce gitu. Itu yang bahaya Pak. Itu yang bahaya. Dan sekarang Yuzongnya diambil. Ada Khalid dan juga ada Bajan. Eh ada Bajan ada Hilda kenapa gue lihat Hilda ingat Bajan ada Hilda. Berarti dua lagi akan mereka langsung mengamankan ke sisi support dari Evo's Legend itu terlebih dahulu. Atau kan mereka akan mengamankan core karena masih terbuka lebar untuk Roger. Untuk Isansin juga masih bisa diambil sekarang. Dan ternyata Isansin akan langsung diambil Baxia dia isikan. Baxia. Oke Baxia disikat tapi nih liat dulu nih Baxia nya jadi tank atau jadi samping. Tapi menurut gue pribadi dia bakal jadi tank. Kayaknya bakal jadi tank sih Pak tinggal sampingnya nih nantinya itu. Elise juga masih kebuka. Masih bisa diamankan sejauh ini. Masih banyak pilihan lah. Tamus juga masih ada. Balmon juga masih ada. Bahkan mentok-mentok nantinya mau pakai siapa lagi. Ini gara-gara ada DJ Khalid. Alirgi tebu gue. Apa? Tiba-tiba pilek-pilek gue. Akhirnya gue nantinya akan melihat skusir lagi dari DJ Khalid ya. Iya. Skuter pasir itu yang dimana. Skusir kalau kata Pak Pulung ya. Skusir Pak. Skuter pasir. Tapi Pak Pulung kalau ngomong-ngomong ini band yang harus dilakukan. Atau pick ketiga ini harusnya gak harus core. Tapi bisa dibilang bisa diambil core dulu sih. Ya udah mereka kayaknya sambil yang lebih besar. Masalah kenapa? Ini kalau misalnya dia gak ngambil core terlebih dahulu. Bahaya banget Pak. Ini kemungkinan core-core utamanya bakal. Lalu akan langsung dihilangkan. Tapi kalau Hayabusa yang bakal diambil. Mending gak langsung diambil sih. Masalahnya konsennya Hayabusa gak menjadi salah satu target band dari tim EVO Slated. Iya. Harusnya kalau dia mau ngambil Hayabusa. Itu mungkin bisa dipik-pik terakhir. Kalau dia Hayabusa. Mungkin kalau dia mau roger. Karena semua juga tahu. Fun squad banget dengan rogernya kan. Itu gak apa-apa. Atau kari. Jadi gak masalah untuk ngerotokin seorang Baksi ya. Abis ganti LCD ya. Yang ini Pak yang ganti LCD. Karena balik lagi. Sekarang juga Hayabusa win rate-nya. Tikit Pak sekitar 11% aja. 12%? 12% di MPL Season 6. Dan kayaknya untuk sekarang. 11% udah turun lagi? 11% mbak. Turun lagi? Turun mbak. Siapa terakhir pake kemarin? Kemarin kalau gak salah siapa yang pake. Ampe jadi 11% kita. Emang win rate. Ada satu lagi yang pake kemarin. Win rate Hayabusa kacau banget. Terakhir tuh 12 soalnya. Untuk di MPL Season 6 kali ini. Tapi ada satu sideline lagi yang dihilangkan. Apakah mereka akan langsung menghabiskan ke sisi support dari masing-masing tim ya. Karena dua-duanya belum ada nih untuk support system magenya. Ini sideline-nya hilang. Sekarang Canggak hilang. Parsya udah hilang juga. Valir masih ada. Vale masih ada. Kagura masih ada. Cecilion juga masih ada. Cecilion amanin. Cecilion amanin. Diband-bandin ini semua support system ya Pak. Ini pastrongnya Cecilion amanin. Dari EVOS Legends. Ngamanin apa tau gak? Kagura. Bantai Kaguranya. Bantai Kaguranya. Itu supportnya apa? Pake Nana. Ih jangan diketawain. Bisa Pak. Buset. Bukan kaleng-kaleng. Ini kalau misalnya si DJ Khalid masuk Pak. Pas dia lagi nge-tap. Iya. Jadi Keong. Nana kan pelinci Pak. Nampai Keong. Keong balap diha-ha-in depan sekolahan. Atau gak apa? Ini ganggu aja Hilda jadi Keong mulu dimasukin. Bisa. Kalau misalnya hero band lima kayak gini. Cuma belum ada yang pake aja. Tidak lu. Tuh Ude lagi Valir. Kaguranya. Kagura. Kagura. Mungkin Cecilion nanti bisa diambil. EVOS Legends gak ngamanin Kagura bahaya banget loh. Untuk Fun Strong. Bener. Atau nantinya akan ada fail di tim lainnya selain Alter Ego yang menggunakan ya. Selain Udeel menggunakan. Fail juga bisa loh. Tapi belum ada tim lain yang menggunakan selain Alter Ego ataupun Udeel seorang diri yang menggunakan selama di MPL Season 6. Oh kan Kagura. Kali ini Kagura hilang. Udah pasti Pak. Cecil ada nih. Cecilnya ambil. Sikat Pak. Ambil dari Aura Fire Cecilnya. Biarin. Nah reaksinya ini. Itu dia. Mungkin reaksi pake hero apa yang dia nyaman untuk saat ini belum tau ya kan. Mana lah ya pake. Ambil Cecilionnya bro. Ayo lah Harley keluar lah please. Bisa bisa bisa. Please Harley keluar dong. Ayo dong EVOS Legends pake Harley dong. Aku pengen banget ngeliat Harley nyolong-nyolong ke belakang gitu. Ada Selena juga yang masih lepas kita lupa aja. Lupa kita sih ada Selena yang masih terlepas loh. Dan Cecil kayaknya bisa diambil untuk sekarang. Enggak sih. Tapi ternyata hei 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 digi. Tapi diginya digi bener nih. Ini digi feeder apa digi bener nih? Enggak 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 digi feeder ini harusnya. Digi bener. Digi bener gak? Digi bener. Ini buung-buungnya bener nih kalau kali ini. Wow. Ternyata pulung disini juga ngeliat ada sebuah WhatsApp yang ini emang ditunggu-tunggu banget ya. Asal di WhatsApp. Senang banget hati gue gitu ngeliatnya tuh ya. Ya Allah. Abel cewek lulung. Gimana kayak disebut Abel? Kenapa disebut? Ya kan gue nanya gue kira Abel. Oh Abel. Maaf. Maaf. Eh beda ada sama L doa. Oke kita liat. Disebut Pak. Maaf pakai Evo's Legends. Kita liat. Ruby bakal jadi pilihan Raffaella ternyata. Yang bakal mempertahankan dari support tim Evo's Legends. Kalau kata profesor nanya tuh cewek mana tuh. Coba sebelum cewek mana tuh last picknya apa? Terutup pulung. Last picknya? Iya. Tanknya? Offlaner. Hah? Oh ya udah ada sih itu ya. Offlaner. Tamus udah hilang. Silvan. Balmon udah. Balmon. Balmon gue. Balmon gue. Balmon gue. Balmon pak. Capek lah. Balmon. Kalau gak Balmon. Silvana. Kalau dia berani Leomond. Leomond sok atuh. Freya ataupun. Freya. Freya ataupun Alpa please. Xbox juga boleh. Freya, Alpa, Xbox ayo dong. Xbox tuh ke belakang banget tuh ganggu banget Raffaella tuh. Raffaella kalau udah kena meleduk dua ruaknya langsung dikeker. Wah. Berat-berat. Alis berat-berat. Berat-berat. Alis berat. Pak. Ini berat banget. Ih. Dia gak terlalu percaya sama Alis ya. Lupa. Oke kita liat. Alis. Ini bukan masalah apa ya. Alis tutup. Dilanenya agak berat untuk head-to-head. Mau lawan Ruby ataupun mau lawan Yuzhong. Apa lagi? Itu agak cukup berat. Cuma ya kita bakal lihat apakah Aura Fire dengan posisi dari draft pick nyamannya mereka ini. Itu bener-bener berhasil membawa kemenangan di game kedua. Karena kita tahu Aura Fire di game kedua biasanya mereka. Kuat banget Pak. Lebih kuat banget. Lebih on fire banget. Dan Pak Pulung menurut Pak Pulung dari dua draft pick yang dimiliki oleh kedua belah tim ini. Pak Pulung lebih nyaman ke arah mana. Lebih suka deh bukan nyaman sorry. Kalau suka aku ke arah EVOS ya. Kenapa? Gak tau kayaknya komposisinya lengkap aja gitu tadi kalau aku ngeliat dari EVOS Legend. Karena kayak gimana ya. Nikmat banget aja ngeliat komposisi yang udah dimilikin. Yang mereka udah lengkap di satu sisi ataupun ada Ruby. Nah apalagi kalau hero-hero lama keluar kayak begini gue demen banget. Apalagi ada Max Mad nih. Max Mad. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu pertaruhan atau gambling yang cukup tinggi dari tim Aura Fire. Karena dengan rendah sekali win rate dari seorang ayah busa. Akankah mampu membalikan keadaan untuk tim Aura Fire. Dan semua sobat Mobile Legends yang dirumah dimanapun kalian berada kita bakal langsung menyaksikan sendiri. Ini dia di match kedua dari tim Aura Fire Fighters EVOS Legends. Akankah EVOS Legends mendapatkan 2-0? Ataukah Aura Fire yang akan mendapatkan skor 1 sama lalu kita akan melanjutkan di game yang ketiga. Terlihat langsung sekusir berhadapan dengan Pendragon yang menggunakan Yu Zhong Sang Naga. Tapi lihat di sini lebih fokus terhadap seorang Wan. Dan pemain dari tim Aura Fire sudah berhasil mendapatkan satu buah red ball terlebih dahulu. Sangatlah fokus membuat seorang finish level 2 terlebih dahulu. Agar seorang ayah busanya bakal bisa fokus mendapatkan red ball dan juga blue ball tidak dikanser oleh para pemain dari tim. Aura Fire bakal coba mengganggu. Dan Wan berhasil mendapatkan blue ball terlebih dahulu bakal coba dipaksaan. Lihat di colek dari finish masih ada absorb damage 40. Iya ini juga akan menjadi sebuah hal yang cukup sulit nantinya di saat Holy Baptism dikeluarin ya. Reveet line. Reveet line terbuka masih level 2. Dan sekarang udah naik ke level 2 dimana tadi level 1 dari Bakia berbahaya sih. Dia emang ngebadanin doang di bagian depannya. Yes Wan bakal coba fokus menjuang red buff dan kalian bisa nonton MGL bareng sama Papi Daki dan juga Cewinda di Nimo TV. Kesayangan kalian tentunya. Yoi itu dia teman-teman ya. Kalian bisa menyaksikan dengan donki ada Cewinda juga. Red buff kali ini akankah diambil ternyata masih selamat. Oh dipaksa. Malah dipentokin aja. Ini bakal coba dipaksa Pak Bulung. Montenya Soekretar dikeluarkan. Finish bakal coba dipaksa. Dia ada bottom lane. Bandragon 1.0. Dan ternyata DJ Khalid on the floor berhasil menambahkan posisinya. Dan kita harus ingat kembali kalau Khalid ketika 1x1 itu memang lebih kuat ketimbang seorang Yu Zhong. Tapi di arah top lane KL yang bakal coba dipaksa diperkaus. Finish bakal coba diantap. Dan 1 poin tambahan untuk tim EVOS Legends. Benar sekali. Tapi untuk kisahan fin yang kali ini terjebak. Akadikadi akan menghilang. Dan ternyata langsung aja dipelikirin ke bagian depan. Menghilang sudah Yisansinnya untuk sekarang. Dibalesin tapi dari game pertama dan juga game kedua sebenarnya skor 2-0 untuk Keira. Karena tadi percuali game pertama berhasil dari Keira. Oke. Untuk sekarang juga. Tapi Pak Bulung satu. Wah bisa lah. Bisa lah. Bisa lah. Bisa lah. Mencoba dengan cara suara Bajat. Mau coba dipasang pelotong. Bajat satu isapan terakhir. Bajat satu. Solider dan juga Garot yang membuat suara Bajat nubah. Tapi langsung ada Petra gun cara belakang. Pastro gak bisa pulang. Maunya digoyak. Masuk coba dihajar. Drago tidak dikeluarkan. Ada Keira di sana. Ternyata Pendragon terlalu tanggung dengan adanya Keira. Aladin dengan skuter pasirnya. Membuat Pendragon harus mundur dengan nakanya Pak Bulung. Benar sekali. Sekusir tadi langsung dikeluarkan aja dia terbang. Untuk sekarang hati-hati teman yang ada di belakang pada kelilipan semuanya. Ini kayaknya di punggung dari Khalid. Kayak ada tulisan-tulisan belakang terkuk. Gak malah dia sama ya. Kan kayak tulisan belakang terkuk pasir. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah inisiasi dilakukan. Dikroyok oleh satu, dua, tiga orang. Rubinya masih selamat kah? Reknya masih selamat. Dikejar satu kejamatan, satu kampung di kebukit. Tapi malah dia selamat. Untuk sekarang ada Raffaella yang langsung memberikan sebuah bantuan healing for everyone. Tapi selamatlah untuk kali ini. Holy healing dari seorang Raffaella berhasil membuat seorang Gustian R.E.K.T. Berhasil untuk survive sedangkan Pini. Mencoba menghajar seorang Bajan. Kali ini kekuatan dari Bajan menambah dengan adanya kekuatan Bucin. Sedangkan di arah bottom lane. Kira, mau coba dipasang. Pantesan akan dikeluarkan. Dan sekarang seberapa pantesan terakhir. Astaga Cinta Cinta. Ini di diam-diam raya Pedrakon. Kembalikan keadaan dengan adanya bantuan dari seorang Bajan. Bajan yang cukup peka. Pantesan sekarang langeng sama pacarnya. Berhasil mendapatkan support di arah bottom lane untuk seorang Pedrakon. Oke, oke, oke. Tapi itu Phoenix yang ditabrak langsung di dalam rumputan hati-hati. Rumput yang bergoyang ada apa di dalamnya. Tapi ternyata untuk kali ini mereka akankah langsung nge-bat lebih jauh lagi. Dan terlisir Tartal-nya. Dipaksa, Pak. Dipaksa, Pak. Dan ternyata retribution dari one plus penyelamat Tartal kali ini. Hampir saja terkena satu buah abisan Rho. Tapi ternyata dihajar ke arah belakang. Phoenix masih bisa untuk survive sedangkan Phoenix. Untuk kali ini dia nggak punya sayap. Dan satu abisan Rho. Teruskan kembangan. Langsung ada peremasi karena belakang. Resi dengan aduh. Oh my God, ya ampun. Kiranya nggak berhasil menambahkan apapun ternyata. Dan ada Holy Healing yang berhasil menyelamatkan semua dari EVOS Legends. Iya bener, karena mereka juga nggak mau komit. Andai tadi mereka mau komit, gue yakin. Pasti Holy Baptism udah dikeluarkan. Tapi itu Kayabusa-nya langsung ditabrak aja oleh Batu Flash. Padalem yang langsung berputar ke bagian depan. Berubah kali ini menjadi layang-layang naga. Nabrak langsung ke Ayabusa. Mundur lagi ke bagian belakang. Akankah langsung dipentokin begitu aja Hildanya. Sedikit lagi tidak kuat. Tidak bisa bertahan Hildanya. Ini lihat Pendragon. Dengan Dragon-nya, dengan buntutnya. Langsung di Slebeo saja membuat. Di arah bottom line Phoenix harus tumbang dua kali. Seorang tanker ini menjadi kerugian. Dan R.E.K.T belum pernah kalah sama sekali ketika menggunakan. Angel lah. Fun fake yang luar biasa dari. MPL pantang. Oh lihat. I'm offended. Bang, cuman dipasang. Dan run walking. Dan ternyata Pastro masih bisa hidup kabur. Resi mencoba untuk mengejar. Mau kemana gak boleh pulang. Ternyata Mountain Shocker hanya bisa. Membuat para pemain dari tim Aura Fire sedikit mundur. Bukan membuat mereka berhasil mendapatkan poinnya. Iya, ini Aura berbahaya sekali kalau early gamenya mereka kalah. Karena nanti ya kalau dibawa ke late game. Hayabusa akan sulit untuk mendapatkan pick off terhadap player-player ini. Dimana nantinya mungkin player dari First Legend. Mereka lebih mulai untuk stick together. Di saat ada shadow kill yang digeluarkan oleh Hayabusa. Itu pun damage-nya akan terbagi. Kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan satu player. Ataupun beberapa player lainnya. Tapi untuk sekarang ada pertempuran yang udah langsung terlihat. Di bagian atas. Emopender napanya akan langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi untuk elisnya masih bisa selamat. Masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja di arah bottom lane. Para pemain dari tim Aura Fire bakal mengamankan satu turret terlebih dahulu. Untuk membuka vision di arah bottom lane. Sedangkan Wan anak Manny mencoba untuk mendapatkan satu. Membuat turtle di arah top lane. Dan kita bakal melihat dari sini. Para pemain dari tim Aura Fire sudah kehilangan jauh. Sekitar 4 ribu di menit yang ke-6. Membuat Wan terlebih perkasa dari item yang dia miliki. Walaupun Wan terpikos satu kali. Tapi fans kali ini tidak dikasih ruang untuk bergerak. Tidak dikasih ruang untuk berbicara. Dan ini dia head to head-nya. Antara Wan dan juga fans yang memiliki KDA. Lebih tinggi fans ketimbang seorang Wan anak Manny. Dan juga ini kita dapat salam nih Gia dari Adit Lancip Sultan Palembang. Dan juga Babang Godai Raja Garam dari Rawa Belong nih Gia. Eh mantap kali ini. Sedangkan itu di arah top lane kali ini. Bagaimana coba mendapatkan satu buat urat tambahan. Mungkin diamankan di arah bottom lane. Rek, Rek, KT, gak bisa mulakan jadi goyang dan lihat satu sahabatan dari seorang Vans berhasil menubahkan Rek, KT di arah bottom lane. Udah punya Blade of Heptasis di menit yang ketujuh membuat Vans sepertinya agak sedikit terlambat jauh. Dan Phoenix, coba dipaksa, langsung satu kuah sahabatan ke arah belakang dan bajet. Kali ini kita lihat dengan adanya Tortoise Sass mencoba untuk membuka jalan panas, panas, panas para sehati ini dan membuat aura fire harus mundur. Iya itu sambil lari kayak haredang, 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 panas, panas, panas. Tapi one-nya hampir aja digetok, dicangkel oleh ibu-ibu kos yang tadinya bersembunyi di dalam rumputan. Sementara untuk sekusir dari Keira masih berputar-putar di bagian tengah bersamaan dengan Phoenix. Baxia sampai depan, zoning out yang sangat baik dilakukan oleh Baxia di mana ada rekannya yaitu Pendragon yang menggunakan Yuzhong mendapatkan space untuk langsung merubuhkan satu inner turret di arah bottom lane. Luar biasa permainan dari EVOS Legends kali ini lebih kompak dengan lima orang yang bisa dibilang udah mulai dipatenkan ya. Lihat Baxian bakal coba untuk mengejar kali ini. Ternyata ngebuka vision aja Phoenix juga bakal coba untuk mengkaper dan R.E.K.T. Dengan adanya Thunderbolt bakal benar-benar mengganggu dan lebih sustain lagi di arah lane harusnya. Yui tapi Hilda-nya pun masih melakukan manuver tapi ada Isansin yang masih fokus untuk mendapatkan satu turtle. Nggak bisa mendekat ke awal leh Hilda-nya malah dicegat satu, dua, tiga orang langsung menghadang buter arah balik arah. Harus mengurungkan niatnya nggak bisa memaksakan keadaan sejauh ini. Tapi Purifate telah dikeluarkan oleh seorang Phoenix. Phoenix nggak bisa terlalu dalam lagi. Kalau kedalaman itu membuat Phoenix sakit harusnya terkena damage dari para pemain dari tim EVOS Legends. Memang kita lihat di arah top lane, fansnya fokus banget untuk melakukan split push. Bisa dibilang juga ini adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan kemenangan. Oke mereka kalitifat, mereka kalitifat, mereka kalitifat, tapi mereka mendapatkan turet. Tapi ternyata dari sisi batuk lane, kalau coba untuk mendapatkan satu buah poin tambahan. Nah seorang Pendragon berubah menjadi cicat-cicat. Diam-diam merayap harus kabur Pendragon. Nggak mau terlalu banyak. Nggak mau terlalu komit kali ini untuk seorang Pendragon. Iya tidak bisa terlalu komit, ada pilihan yang baik di mana Pendragon tadi pergi ke arah rekannya. Dia pergi menjauh, tidak mau melakukan fight terlebih dahulu. Tapi untuk Wan, fat banget. Panahnya, mantap banget. Langsung terkena ke arah punggung dari Hilda. Hildanya pun terkaget-kaget, terheran-heran harus masuk ke dalam rumputan lagi. Ini Pendragon, kali ini bakal coba ngekeker. Tapi fans terlalu berani, dia nggak punya blue buff. Ingat, dari energi dari seorang fans ini bakal berbahaya banget. Kalau dia nggak ada satu kali sabetan, tidaknya untuk mengumpulkan kembali energinya. Oracle telah dikeluarkan oleh suara pinis. Regennya bakal lebih kacau lagi. Cappuccino, sincau. Dan dari Force Legends, R.E.K.T. yang di arah top lane bakal bertahan di arah red buff. Mencoba untuk membuat seorang fans nggak bergerak sama sekali. Berarti kalau kacau itu apa tadi, Pak? Cappuccino, sincau. Gue mikir capcin ya. Kacau ditabrak langsung Raja Pasir kali ini. Sang pemilik material di seluruh land of dawn. Bukan itu, tapi ternyata yang ditujuan adalah Van Strong. Dikejar oleh suara kawan, tapi di cover oleh suara reaksi. Kali ini membuat para pemain dari tim Aura Fire sedikit ketakutan. Sedikit dakdikduk. Ini jadi pasif tapi permainannya, J.I.A. Tapi di mana area yang dimiliki oleh Aura Fire semakin lama, semakin kecil lagi. Hanya tersisa 3 inbiter tarret plus 1 inner tarret yang ada di mid lane-nya. Nah, inilah area farming mereka gitu loh. Nggak bisa jauh-jauh. Dan bisa dibilang juga untuk EMPL Season 6 ini, lebih banyak beberapa tim yang bermain pasif nggak sih dibandingkan agresi. Iya. Ini kan dibandingkan dari Season Season 10-nya. Bakal coba dipasang Mounted Shocker. Dari penis bakal coba dihajar. Dan lihat, don't run Wolfgang. Bakal coba diamankan. I'm offended juga dikeluarkan oleh seorang. R.E.K.T membuat Bapak Lothar hormat tubang. Udah ada endless battle. Ada Queen Swing juga dong R.E.K.T yang nggak bakal mudah untuk di pick out. Sedangkan Bajan balcang bawah untuk menggaguh seorang Keira. Lihat, Keira berdasar. Dengan adanya satu buah kolok yang dikeluarkan tortoise. Keira mau kemana? Lihat, pasirnya kebakar. Jadi abu. Langsung keluarin satu buah pasir. Tabatnya diara top lane. Harus ditubang R.E.K.T-nya. Keira nggak boleh pulang. Maunya dikoyang tapi masih ada fliket. Bakar rugi banget. Kalau Keira harus ngeluarin flickernya. Ini skusirnya jauh lebih kenceng dan mata dari Baxia penggelipan. Hanya saja isaansinnya. Apa yang terjadi? Dia sendiri di bagian atas. Langsung dikroyang tapi Baxia lantung datang untuk memberikan lantung bandingan. Oh my God. Ditabrak begitu saja. Bakar coba dipasar langsung dari seorang One R.C. Tumpang dengan adanya. Shatter dari seorang Keira. Dia Keiranya. Ben Ragon mencoba untuk berkasar. Mencoba melawan seorang Keira. Di seberanya. Keira gak bisa sayang. Ternyata ketika mencoba untuk Edo Tensei kali ini. Salah Keira gak bisa berbuat banyak. Tapi kapan ya cepet banget tadi Baxia nya langsung datang. Tapi yang gue heran. Berani banget One nya sendirian. Dimana tadi dia dikroyok. Untungnya masih bisa nge-buying time sedikit. Dan ini bantuan datang. Tapi apalah daya. Ternyata One nya pun harus tumbang. Gak bisa begitu masalahnya. Masalahnya One udah tau. Badan lagi ngejar karena keira. Harusnya One bersabar dan tidak bilang. Dan oh my god. Ini pencana. Tiba-tiba pindah kamera. Latu.